Buluh yang patah terpulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Artinya adalah kehadiran Yesus. Kehadiran Allah di dalam dunia itu tidak membinasakan orang-orang yang berseberangan dengan dia, tetapi misinya adalah untuk menyembuhkan, untuk mempertobatkan mereka-mereka yang telah jatuh dalam belenggu dosa. Sebagai pengikut Yesus, kita pun diajak untuk menjadi seperti Yesus, menjadi berkat bagi sesama kita, bagaimana kita juga diajak untuk mendisiplinkan pikiran, mendisiplinkan hati, serta menyucikan pikiran dan hati kita, jangan sampai kita pun tergiri oleh arus kedosaan kita jatuh ke dalam pikiran-pikiran jahat, jatuh ke dalam tindakan-tindakan jahat yang akhirnya hanya mengantarkan segala sisi keegoisan kita belaka, yang membuat orang menjadi celaka hanya karena kita. Semoga dengan permenungan ini, kita semakin diajak untuk menjadi murid Yesus yang selalu setia, menjadi saksinya yang selalu juga mengalami perjumpaan secara pribadi dengan dirinya yang senantiasa menguatkan hidup kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab ia baik kekal abadi kasih setianya, dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapak dan dari Tuhan kita, Yesus Kristus bersamamu. Saudara-saudari putra kasih, pada pagi hari ini kita kembali diajak oleh Yesus untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Tindakan untuk merancang suatu kejahatan atau tindakan untuk merencanakan suatu persekongkolan yang jahat, entah sifatnya itu menyingkirkan orang, membunuh orang atau sifatnya membinasakan orang akan jauh lebih berat bisa dikatakan hukumannya akan jauh lebih berat dosanya ketimbang mereka-mereka yang secara tidak sengaja ataupun secara spontan melakukan peristiwa atau tindak pembunuhan. Meski kedua-duanya itu adalah tindakan jahat tetapi yang lebih jahat dan bahkan lebih berat adalah tindakan pembunuhan yang terencana atau tindakan membinasakan secara terencana. Karena si pribadi atau orang-orang itu jauh-jauh hari di dalam pikirannya, di dalam segala strateginya itu dia sudah diliputi oleh dunia atau arus-arus pendek atau arus-arus jahat. Nah bagaimana kita bisa mendengarkan tadi di dalam Injil Matius, peristiwa orang-orang farisi yang bersekongkol untuk membunuh Yesus, orang-orang farisi ini telah menenggelamkan dirinya di dalam tindakan yang paling kejam, tindakan yang paling jahat dan yang paling berdosa adalah merancang dan merancanakan untuk membunuh Yesus. Salah Yesus apa? Tetapi mereka di dalam pikirannya sudah ada tindakan untuk menyingkirkan, yang membinasakan, tidak mau adanya kehadiran Yesus yang membawa menurut mereka, yang membawa ketidaknyamanan pikiran mereka, yang membawa ketidaknyamanan segala aturan-aturan yang telah mereka perbuat, yang telah mereka buat, yaitu adalah hukum Taurat. Tetapi Yesus mengerti apa yang dimaksudkan oleh orang-orang farisi ini, Yesus tidak mau melakukan pembelaan diri, tetapi ia lebih mengambil sikap dengan tepat dan bijak menyingkir dari mereka. Tindakan menyingkir dari mereka bukan berarti adalah tindakan pengecut yang dilakukan oleh Yesus, tetapi ini adalah suatu tindakan yang bijak supaya Yesus tidak menjadi batu sandungan bagi orang-orang farisi ini. Yang kedua adalah ketika Yesus menyingkir, rupanya banyak orang pun mengikuti dia dan ia menyembuhkan mereka-mereka yang mengikuti dia, mengikuti Yesus. Di sini digambarkan Yesus meskipun menyingkir, meskipun menyembunyikan diri, tetap melakukan perbuatan baik menjadi berkat bagi orang lain, khususnya mereka yang sangat membutuhkan. Yang ketiga, Yesus pun dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa diri Yesus, siapa dia, supaya genaplah sabda yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Yang dikatakan ini adalah Yesus tidak ingin mengajak orang itu untuk menjadi saksi dari peristiwa yang dialami oleh mereka terhadap Yesus, Tidak. Tetapi Yesus tetap mengajak mereka untuk menjadi saksi, yaitu saksi yang bersifat personal, bahwa segala peristiwa perjumpaan dengan Yesus itu sifatnya personal, sifatnya pribadi yang tidak perlu menjadi konsumsi publik. Karena Yesus pun lebih menyasar ke dalam setiap peristiwa yang sifatnya atau perjumpaan yang sifatnya personal, bukan sifatnya publik. Sehingga di dalam Nabi Yesaya, dalam sabda yang diungkapkan oleh Nabi Yesaya itu, mengatakan bahwa suaranya tidak terdengar di jalan-jalan. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak. Yang dikatakan di sini adalah kehadiran Yesus itu sifatnya bukan membawa suatu publikasi, bahwa ia harus dikenal oleh banyak orang, membawa suatu popularitas yang akhirnya membawa banyak orang juga menjadi batu sandungan. Tetapi yang dikatakan oleh Yesus adalah suatu peristiwa perjumpaan dengan Tuhan, suatu peristiwa perjumpaan dengan Allah atau dengan Yesus itu adalah suatu peristiwa perjumpaan yang sangat-sangat personal. Sehingga Yesus pun di dalam karya pewartaannya itu akhirnya menekankan buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Artinya adalah kehadiran Yesus, kehadiran Allah di dalam dunia itu tidak membinasakan orang-orang yang berseberangan dengan dia, tetapi misinya adalah untuk menyembuhkan, untuk mempertobatkan mereka-mereka yang telah jatuh dalam belenggu dosa. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita pun sebagai pengikut Yesus juga diajak untuk menjadi seperti Yesus, menjadi berkat bagi sesama kita, bagaimana kita juga diajak untuk mendisiplinkan pikiran, mendisiplinkan hati serta menyucikan pikiran dan hati kita, Jangan sampai kita pun tergiring oleh arus kedosaan kita jatuh ke dalam pikiran-pikiran jahat, jatuh ke dalam tindakan-tindakan jahat yang akhirnya hanya mengantarkan segala sisi keegoisan kita belaka yang membuat orang menjadi celaka hanya karena kita. Semoga dengan permenungan ini, kita semakin diajak untuk menjadi murid Yesus yang selalu setia menjadi saksinya, yang selalu juga mengalami perjumpaan secara pribadi dengan dirinya yang senantiasa menguatkan hidup kita. Marilah mewartakan misteri iman kita Setiap kali kami datang memilih Dan hidup kami di alam ini Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik Ia membebaskan kita dari para lawan kita Tuhan bersama Semoga Allah yang maha kuasa memberkati saudari-saudara sekalian Bapak, Putra, dan Roh Kudus Saudara-saudari, misal sudah selesai Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton